Back Again on Design Di segmen ini, desain punya inspirasi hunian kecil yang berhasil tertata apik memasukkan personaliti sang pemilik. Seperti apa? Here we go! Memiliki lahan terbatas bukan berarti menjadi penghalang kreativitas kamu dalam menata sesuai keinginan. Selain dianggap menjadi cermin pribadi, hunian yang menarik juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi sang pemilik. Seperti hunian yang terletak di bilangan Bintaro ini. Meskiannya memiliki luas sekitar 120 meter persegi, pemilik berani memasukkan material kayu tanpa terkesan berat berkat penataan yang tepat. Sebenarnya sih dari awal kita pengen compact house. Pertama karena luas tanahnya juga sempit gitu ya, cukup kecil. Jadi kita pengen semuanya diatur dengan rapi, diatur sesuai dengan pembagian ruangannya. Sebenarnya setelah kita ngobrol gitu ya dengan arsitek kami, kita jadi tahu bahwa gaya kita tuh sebenarnya memang bukan gaya minimalis gitu. Jadi rumahnya atau fasadnya memang boleh minimal, boleh compact, tapi di dalamnya kita interiornya pengen memasukkan karakter dan hobi kita. Kebetulan saya sama suami memang hobi dengan sesuatu yang natural gitu ya, sesuatu yang memang tidak artifisial gitu. Makanya kita pilih kayu dan itu kayu jati supaya urat-urat kayunya kelihatan dan itu memberi karakter ke rumah kita. Penggunaan material kayu yang dominan langsung terlihat pada kitchen area. Pada kabinet ini misalnya. Material kayu jati sengaja dipilih karena memiliki tingkat ketahanan yang baik, serta detailnya yang terekspos membuat ruangan terlihat cantik. Material yang sama juga digunakan pada meja island ini yang terlihat hangat dipadukan bersama bangku kuning, serta tegel pada lantainya. Yang menarik di sini, ruang makan dibuat lebih besar karena sang pemilik yang memiliki hobi memasak. Selanjutnya untuk dining area. Meja makan bermaterial kayu tak lagi terkesan konvensional dengan menambahkan alas piring bermotif hitam putih. Beranjak ke ruang tamu. Memiliki area yang kecil, single chair dengan material dan bentuk yang berbeda agar tak monoton. Selain itu, single chair dipilih karena mudah dipindahkan ketika dibutuhkan. Beralih ke lantai dua. Di sini kita akan menemukan ruang keluarga. Memiliki area yang kecil, pemilik memaksimalkan dengan penggunaan two-seaters, serta rak dan bantalan untuk space duduk tambahan. Nah, berikut ini ada tips buat kamu yang memiliki hunian kecil. Pertama, pembagian ruangannya. Jadi, yang kita konsultasikan kepada arsitek kami waktu itu adalah kita ingin pembagian ruangannya jelas. Jadi, ada khusus untuk private, ada kemudian untuk public areanya. Jadi, yang kita minta pada arsitek juga adalah kita ingin supaya walaupun rumahnya kecil, tapi tidak gelap, kemudian juga pencahayaannya cukup, kemudian udaranya juga, sirkulasi udaranya juga mengalir dengan baik. Oleh karena itu, kita ada lubang-lubang udaranya cukup banyak. Di belakang kita buat supaya cahayanya tetap masuk, kita tidak tutup semuanya. Tapi, kita tutup dengan kaca, kemudian juga masih ada sirkulasi udara dari lubang udara di belakang maupun dari depan. Jadi, supaya tidak berat, pertama kita pilih warna diningnya putih. Dengan warna dining putih, kita bebas mengatur, kita bebas memberikan detail-detail interior. Kemudian, untuk di kitchen set sendiri, kita juga buat ada dua warna. Yang bawah adalah benar-benar warna kayu, natural. Kemudian, yang atasnya kita kasih warna putih. Jadi, supaya tidak menimbulkan kesan yang berat di rumah kami. Tips berikutnya, jangan lupa selalu memaksimalkan penggunaan storage. Nah, kamu bisa membuat storage di berbagai tempat lho. Seperti area tangga. Di dalam dinding yang sekaligus menjadi asen. Atau di luar ruangan dengan warna putih agar terkamuflase dengan dinding. Terakhir, meski memiliki lahan kecil, kamu bisa memanfaatkan vertical garden sebagai pengganti taman. Dan kini, fasadmu juga terlihat lebih menarik, bukan? So, selesai sudah episode kali ini. Semoga bisa menginspirasi kamu dalam melakukan penataan. Jangan lupa, esok hari masih ada informasi menarik lainnya di jam yang sama. Hanya di net. Happy Saturday! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!